Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau buat tutorial untuk para guru yang mau melakukan PCC atau e-learning PCC pembelajaran jarak jauh yang pertama-tama untuk mau masuk ke halaman PCC bisa akses dulu di website SMA PGRI depok.sch.id kemudian pilih tab e-learning dan klik maka akan masuk ke halaman ini ya nah kemudian masukkan username yang udah bapak ibu guru punya ya kemudian dan password klik sign in nah disini akan tampil halaman seperti ini ya yang pertama-tama bapak ibu guru disini kita bisa lihat itu beberapa fitur yang ada di sini ya my class berarti kelas yang nanti bapak ibu guru bakar ajar ya kalau belum ada kelas kalau masih baru bapak ibu guru bisa membuat kelas disini nih ya at class pilih kelasnya berapa 10 IPS nah kemudian subjek itu mata pelajarannya apa yang mau diajarkan nah disini fisika misalkan fisika kemudian save ya makasih nih kelas nanti akan tampil disini kelas-kelas yang akan bakal di ajar nah kemudian disini ada notifikasi notifikasi ini akan muncul ketika setelah kita memberikan tugas ke siswa atau maka siswa setelah mengerjakan itu akan ada notifikasi atau mempesan berbalas ada pesan dari siswa yang dapat pesan atau sesama guru yang kirim pesan ke kita makan masuk ke notifikasi disini nah ini ada pesan fungsinya pesan ini kita bisa langsung mengirim pesan mengirim pesan ke siswa atau ke sesama guru disini benda banyak guru tinggal pilih tulis pesannya maka akan sampai ke guru yang bersangkutan yang dituju kemudian ada black pack ini ada history untuk kumpulan dari beberapa file yang udah kita kirim ke siswa kemudian disini ada denetable add denetable add denetable disini itu kita akan berikan materi yang bisa didownload ke siswa nah disini bisa ditujukan ke kelas yang akan dituju bisa mendownload materi tersebut ya upload disini kosvel kan gitu kan nah kemudian nanti file namenya diisi deskripsinya diisi dan pilih kelas yang akan dituju kemudian upload maka ada akan sampai kemudian ada fitur pengumuman nah pengumuman ini ini bisa ada ditujukan ke kelas yang yang akan diumumkan ini bisa berupa tulisan bisa juga berupa eh video ya tulisan maupun video nah kemudian ada tugas nah tugas ini kita akan berikan tugas ke siswa ya tentunya akan ditujukan ke dalam beberapa kelas ya nah disini tugas berupa nanti bisa file pdf word atau gambar kan gitu kan kalau mau dikasih waktu ya di deskripsinya bahwa itu mau dikerjakan sampai sekian gitu ya nanti siswa yang udah mengerjakan tugas akan balik ke kita kita bisa membelikan nilai disini nanti ya nanti kita lihat nilai seperti apa nah ini latihan soal latihan soal ya bukan server nah untuk latihan soal disini ya nanti ini kan kosong semua nih nah kemudian untuk awal-awalnya gimana caranya membuat latihan soal ya ini ada adquise nah dari adquise ini kita akan buat soal dulu nih misalkan judul ya judul soal atau bisa jadi babnya nah bab atau subbab misalkan judulnya disini tentang usaha dan energi dan energi nah disini kerjakan nah maka nah disini akan tampil nih nah ini beberapa nih nanti akan ngumpul sini beberapa judul materi ini jadi bang soal kita ya nanti bisa sewaktu-waktu kita gunakan lagi nah disini baru nih buat tadi kan baru buat judul nah sekarang kita buat pertanyaannya tadi ini usaha dan energi diklik question nah pertanyaannya disini kita akan buat nah ini halaman pertanyaan kan kosong gimana cara membuat pertanyaan disini ada tambah question atau adquise yang ditambahkan nah nanti disini bisa nah ini nomor soal ini diisi soal soal disini nih ya soal disini ya disini bisa isi soal tag ya bisa kopas dari word bisa berupa nanti bisa gambar di copy ke sini bisa ya berupa video nah ini kelebihannya disini udah ada plugin videonya ya nanti akan bisa tinggal misalkan ngambil dari YouTube tinggal ini di klik ya untuk kalau menambahkan video nah disini dipastekan disini kalau bisa di embed kalau di embed susah menipastekan link URL mah pun bisa ya link URL nya bisa nah kemudian nanti klik ini ya make responsive jadi biar bisa menyesuaikan gambarnya menyesuaikan dari mobil atau handphonenya yang dipakai untuk mengerjakan ya kemudian kalau soal udah disini tentukan poinnya poinnya misalkan 10 tergantung bapak ibu guru yang menentukan kemudian ini tipenya tipenya ya multi-choice ya nah disini ada pilihan hanya apa misalnya jawabannya ah jawabannya ah aku ya aku suka sekali sekali makan bakso ya jawabannya apa jawabannya kok bakso maka disini kasih tanda yang baksonya ya kasih tanda save nah sudah lah jadi soal disini nah itu kalau mau nambah lagi tinggal add question add question add question ya ini balik lagi nah sekarang gimana cara mengirimkan soal-soal tadi ke siswa nah disini udah banyak ini bab ini jadi bang soal kita nah tinggal disini ada namanya add quiz to class ya jadi mengirim pertanyaan soal tadi ke kelas ya makanya ini tinggal tambahkan add quiz to class di klik nah tinggal disini tadi pilih bab apa yang mau kita kirim ke soal dan ini tadi yang udah kita buat tadi ya ada momentum impuls usaha dan energi gelombang bunyi GLPP GLP usaha dan energi kan gitu kan kemudiannya kita misalkan yang akan kita kirim momentum impuls ya ke kelas mana akan dikirim misalkan ke 10 ipa 1 atau mau serempak boleh oke bisa juga langsung dikirim ke semua sama tapi misalkan ini satu kelas aja maka tinggal save oh minta maaf ini minta waktu maka disilah waktunya 60 menit terserah bapak ibu ya mau 60 menit 90 menit 10 menit monggo ya kemudian baru di save nah udah sampai ke kelas ya nanti di alaman kelas sana akan ada notifikasi aplikasi ya nah kemudian coba kembali ke kelas nah disini misalnya kelas 10 ya ada apa di kelas 10 kita lihat kelas 10 nya nah di kelas 10 disini udah berubah nih ada di setelah masuk ke kelas tadi disini ada beberapa menu juga tadi ya misalkan ini khusus kalau udah ini khusus kita kalau mau disini khusus untuk yang di ruangan kelas 10 misalkan memberi pengumuman itu khusus kelas 10 mau memberikan ini ini udah satu kelas kalau tadi untuk bisa masih bisa milih-milih ini langsung ke kelas 10 aja itu 10 IPS misalkan disini nah disini ada lagi nih ada subyek overview disini ada sekilas apa ya sekitar apa sekitar overview lah gitu kita bisa ketik disini ya subyek overview nya ya disini cuma ada edit karena kenapa ya nggak bisa nambah sekali edit save ya misalkan nah itu akan muncul ke kelas 10 tadi jadi setiap siswa yang masuk akan lihat ini ya kalau mau berubah edit lagi edit nanti di save muncul lagi yang muncul lagi mungkin ini bisa diisi video juga video nanti si kelas itu akan belajar untuk literasi melalui sini bisa itu udah gitu aja itu bisa untuk dilihat di halaman siswa masing-masing udah itu dulu ya nanti yang kurang jelas bisa tanya lagi sekian terima kasih terima kasih